Halo semuanya, selamat datang lagi di channel saya, Keva Sevander. Di video kali ini, kita akan belajar kupas tuntas abis tentang industri nikel yang sedang naik down. Well, nikel ini sering dikaitkan dengan salah satu energi baru terbarukan, karena nikel ini menjadi komponen yang sangat penting dalam pembuatan baterai listrik untuk kendaraan listrik atau EV. Tapi apakah saham-saham di Indonesia sudah siap untuk ambil peluang ini? Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang industri nikel seperti apa, jenis-jenisnya nikel, demand-nya, supply-nya, dan kita juga akan bahas saham-saham yang berhubungan dengan nikel yang ada di Indonesia. So, saya akan tampilkan video pembelajaran yang saya bagikan ke komunitas saya yang bernama StockUp. Dan kalau saya lihat di Youtube ya, kelihatannya belum banyak nih yang ngebahas tentang industri nikel ini. So, semoga video ini bisa menjadi pembelajaran kalian, menambah circle of competence kalian, menambah wawasan kalian, dan tentunya mungkin jadi bisa pertimbangan untuk investasi kalian. So, enjoy the video dan selamat belajar. Jadi topik hari ini kita akan belajar tentang satu industri tentang nikel. Mungkin nikel itu bukan salah satu komunitas yang banyak orang tahu sebagai komunitas yang populer sih. Sebelum tahun 2020, sebelum tahun 2019, orang tahunya kalau komunitas ya kol, batubara, terus CPO, minyak, emas gitu ya. Nah, nikel ini agak jarang. Cuma nikel ini baru-baru booming gitu. Nah, apakah kita ada peluang nggak nih? Dan sebelum kita cari peluang kan kita harus tahu dulu nih, industri-nya sebenarnya kayak gimana sih. Oke. Nah, saya jelasin dikit ya tentang nikel ya. Kita akan bahas tentang industri-nya dulu, makroekonominya kayak gimana, kemudian nanti kita akan bahas juga saham-sahamnya. Nah, nikel itu ya bentukannya kayak ginilah gitu. Nah, nikel ini cukup spesial teman-teman karena dikatakan ini mother of industry. Karena hampir semua barang-barang sekitar kita tuh pasti banyak hubungannya sama nikel. Karena salah satu bentuk aplikasi dari nikel yang paling kelihatan gampang adalah stainless steel. Kita makan pakai sendok gitu kan, mobil kerangka pasti stainless steel, kerangka bangunan stainless steel, jembatan semuanya stainless steel, alat masak stainless steel gitu. Nah, jadi propertinya nikel itu dia termasuk salah satu metal yang kuat gitu, makanya dipakai buat alat-alat berat pun nggak masalah gitu ya. Kemudian dia juga tahan panas gitu kan, nggak gampang korosi dan segala macam. Makanya nikel itu banyak banget dipakai sama industri. Nah, penerapannya berdasarkan segmennya, ya paling banyak itu masih dipakai buat stainless steel gitu ya. Kemudian ada yang lempeng-lempengan, buat lapisan, dan buat baterai juga. Cuma majority nikel itu sekarang itu dipakai buat stainless steel. Nah, stainless steel itu dipakai buat apa aja? Tadi nggak ada dijelasin ya, bisa buat consumer goods, misalnya buat panci gitu kan, buat rau kereta gitu, buat mobil, infrastruktur, dan segala macam. Jadi penerapan dari stainless steel ini banyak banget. Nah, ngomongin tentang nikel, teman-teman, kita harus paham dulu nih. Ternyata nikel itu punya dua grade, dua kelas. Yang pertama adalah kelas 1. Kelas 1 ini adalah nikel yang bisa dipakai kebanyakan buat yang non-stainless steel. Contohnya adalah untuk baterai. Sedangkan nikel yang kelas 2 itu hampir semuanya itu dipakai buat yang kebutuhan stainless steel. Jadi, mungkin teman-teman udah sering denger nih, nikel ini sekarang dikaitkan itu sama perkembangan dari EV, electric vehicle dengan perkembangan baterai. Nah, ternyata nikel sendiri itu terbagi jadi dua ini. Nah, ini saya simpen dulu grafik ini. Grafik ini cukup membantu kita nanti waktu kita berdasahamnya, beberapa saham yang ada di Indonesia yang berhubungan dengan nikel, kayak ada Inko, Antam, itu nanti kita simpen ya. Tapi sekilas aja, intinya jenis biji nikel, batunya aja, itu ada dua maceng. Ada yang laterit sama yang sulfit. Sulfit ini lebih bagus sebenarnya, karena dia ini proses alami dari vulkanik. Sedangkan koeng laterit itu karena cuaca, makanya dia bisa membentuk mineral seperti itu. Nah, cuma sulfit ini itu lebih langka. Nah, di Indonesia kebanyakan kita perusahaan itu memasuk ke yang ini teman-teman, yang laterit. Nah, dari dua jenis nikel ini, produk turunannya itu ada di sini teman-teman. Di stainless steel, buat lapisan dan segala macam, dan kemudian ada buat baterai. Nah, untuk yang sekarang, untuk bisa menghasilkan stainless steel, itu dari biji nikel diolah dulu. Nah, biji nikel diolah menjadi barang setengah jadi. Nah, barang setengah jadi itu ada yang di bagian ini teman-teman. Ada ferronikel, ada NPI, NPI itu nikel thick iron. Ini teman-teman, seenggaknya dengar dulu lah, nanti di belakang akan lebih ngerti. Tapi kalau nggak dielasin ini, takutnya nanti nggak ngerti. Kemudian ada ini, ini jarang teman-teman, ini jarang. Nikel sulfate juga agak jarang di Indo. Sama yang ini teman-teman, yang kayak tadi, nikel kelas 1 refined, yang kelas 1. Nah, untuk bisa menghasilkan baterai, itu cuma bisa yang ini teman-teman, yang kelas 1. Sedangkan untuk yang lain, yang kandungan nikelnya lebih rendah, ini kan cuma 2%, 15%, itu bisa buat stainless steel, apapun bisa buat stainless steel, lebih gampang. Tapi untuk bisa menghasilkan baterai, itu agak susah jalurnya. Jalurnya harus lewat yang ini dulu nih, kelas 1. Nah, nanti ini ada hubungannya. Kita simpen dulu proses ini teman-teman, nanti ada hubungannya sama perusahaan-perusahaannya. Nah, sekarang kita ngomongin demandnya nikel. Kenapa sih nikel ini naik down gitu ya? Tadi pertama, kebutuhan stainless steel ya, semua industri pasti butuh. Nah, ini diperkirakan kalau yang stainless steel memang agak stagnan teman-teman ya. Nggak terlalu bertunggu lagi, karena memang market stainless steel itu sudah mature lah. Nah, saat ini kontribusi nikel terhadap stainless steel itu 70%. Tadi ya, 70% ke stainless steel, dan diprediksi akan turun menjadi 52% doang targetnya. artinya kebutuhannya masih ada, demandnya masih ada naik, tapi stabil. Tapi porsinya makin berkurang. Kenapa? Karena ada demand yang baru. Demand yang baru itu dari industri EV, electric vehicle. Dengan potensi pertumbuhan, ini masih kategori high growth banget teman-teman, 20% sampai 30%. Kontribusi baterai saat ini 5% dan bisa menyumbang nanti targetnya hingga 30%. Karena baterai ini kan salah satu termasuk energi yang terbarukan gitu kan ya. Nah, makanya sekarang kan orang beralih untuk cari yang energi yang lebih ramah lingkungan. Nah, dengan perkembangan EV, ini membangkitkan lagi nih kebutuhan nikel. Makanya demandnya nikel itu bisa muncul lagi. Sekarang ada, tetap tinggi, tapi bisa lebih ngebut lagi. Nah, ini kebetulan teman-teman, ngebutnya juga baru-baru ini ya. Jadi, kayak tadi saya bilang, mungkin sebelum 2016, industri nikel itu nggak terlalu kedengeran. Baru 2019 kesinilah, dengan kemajuan EV, nikel ini mulai muncul lagi namanya. Nah, ini jadi demand untuk secara global ya. Demandnya tetap ada. Yang ini yang bar, tapi porsinya makin lama makin berkurang nih porsinya. Jadi, stainless steel tetap ada gitu. Jadi, kebutuhannya akan makin banyak lagi. Nah, sedangkan EV, itu sudah mulai naik down banget teman-teman. Ini penjualan secara global secara dunia. Dari evmotors.com ini risetnya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini growth-nya sudah kelihatan banget. Growth-nya gila, tingginya cepat banget naiknya. Market share EV itu cuma 0,2 persen tahun 2012. Sekarang sudah 8 persen. Bahkan tahun 2020 itu masih 4 persen, 2019 masih 2,5 persen, masih kecil. Ya, tapi sekarang EV market share-nya sudah makin lama makin tinggi. Nah, EV itu ada 2 macam teman-teman. Ada yang plug-in, hybrids. Jadi, ini masih pakai petrol plus baterai. Kalau yang murni baterai, itu yang warna hijau. Ini cuma pakai baterai. Nah, kalau hybrid, jadi masih pakai bensin sama baterai. Nah, sekarang porsinya itu lebih banyak yang pakai baterai. Full. Jadi, 71 persen itu sudah pakai baterai semua. Nah, siapa sih yang banyak jualan EV gitu ya? Ternyata dari China. Paling banyak. Sama Europe. Asian yang selain China itu masih dikit banget. Apalagi Indonesia. Indonesia kita tahu dikit banget. Ini baru muncul-muncul aja nih. Ada Tesla masuk, Hyundai masuk, gitu ya. Bagus-bagus juga lagi mobilnya. Ya kan? Jadi, udah mulai di Asia pun juga udah mulai. Nah, kenapa di China dan Eropa ini adaptasi terhadap EV itu tinggi? Karena hal-halnya itu pemerintah itu memang support. Jadi, mereka pun dikasih subsidi, teman-teman. Jadi, kayak kita di Indonesia lah. Penerapan EV pun juga udah mulai dikasih subsidi kan. Misalnya pajak. Pajak lebih murah. Ya, mobil listrik yang 1 M-an dengan mobil bensin yang 1 M-an yang CC-nya agak tinggi. Pajaknya mungkin kalau yang bensin bisa 8-10 juta, gitu kan. Mungkin agak tinggi lagi per tahunnya. Tapi kalau EV, mobil listrik, itu pajaknya gak nyampe 2 juta kalau gak salah. Ya, karena memang disubsidi sama pemerintah, didukung. Kalau yang teman-teman tinggal di Jakarta naik mobil listrik, gak kena ganjil-genap. Ya, makanya hal-hal itu yang membuat orang jadi seneng pakai EV. Terus, sebenarnya salah mikir juga, EV itu jauh lebih murah. Bensinnya itu 1 per 5. Eh, kebutuhan listriknya itu 1 per 5 dari bensin. Jadi, kalau tiap bulan kita keluarin bensin 1 juta, gitu misalnya. Paling kalau kita nge-charge mobil listrik, dengan kapasitas jarak yang sama, itu cuma 200 ribuan. Jadi, secara unit ekonomis itu sebenarnya memang EV itu lebih murah. Makanya ini digenjot banget sama pemerintah. Nah, ya apalagi kita tahulah Tesla, gitu kan. Namanya mulai naik daun, segala macem. Jadi, the rise of EV itu kelihatan banget. Nah, ini kebutuhan rechargeable battery-nya. Saat ini, 2019 itu EV masih kecil, 400 persen. Kebanyakan ya konsumen elektronik, gitu kan. Laptop, komputer, elektronik-elektronik yang lainnya. Kalau sekarang, sorry, kalau ke depannya nanti memang benar-benar cuma ke Bandung karena demand dari EV. Nah, itu demand. Sekarang kita pindah ke supply. Nah, supply Indonesia ini produsen nikel terbesar, teman-teman, di dunia. Jadi, kita ini beruntung, teman-teman, di Indonesia. Produksi nikel kita itu yang paling besar. Nah, ini breakdown-nya nih, Indonesia paling besar 35 persen. Dan di prediksi kita juga yang akan paling besar bahkan sampai 5 tahun lagi. Supply-nya itu, yang khusus yang Indonesia itu di prediksi bisa bertumbuh 18 persen per tahun. Jadi, ini masih double legit growth, masih ke kategori, masih high growth industry. Nah, ini kalau dari segi cadangan ya, teman-teman, cadangan kita itu nggak jauh beda sama Australia. Australia juga banyak, tapi Indonesia tetap yang paling banyak. Tapi, Indonesia itu secara nature business lebih diuntungkan. Banyak yang lebih pilih investasi di Indonesia untuk nikelnya. Kenapa? Karena Indonesia itu punya cost kompetitif. Bensin kita lebih murah, bensinnya dipakai buat misalnya alat berat itu kan butuh bensin. Tenaga kerja juga lebih murah lah di sini. Electricity juga lebih murah. Kemudian kita juga berapa tahun lalu kan, kita dengaran ya omnibus law, cipta kerja, segala macam, itu bisa attract foreign investment itu lebih gampang. Makanya tadi secara breakdown, tetap aja Indonesia itu lebih, di predisi lebih tinggi lah, supply-nya paling tinggi dibandingin Australia. Oke. Nah, ini dari segi harga, teman-teman ya. Harganya kurang lebih pergerakannya mirip sama kayak coal ya. Saat ini lagi di area-area all time high, bukan all time high sih, agak tinggi aja nih. Cukup stabil ya, baru mulai naik ya. Berarti kan di kisaran tahun ini nih, teman-teman. Ya, 2019-an gitu. Ini baru mulai pick up, naik lagi. Di 2007 itu sempat tinggi-tingginya juga teman-teman, ya nickel. Kenapa? Karena di sini itu percepatan ekonominya China. Nah, China itu masif banget development country-nya, jadi kebutuhan stainless steel itu tinggi banget. Nah, sedangkan supply-nya dari Indonesia itu belum terlalu develop juga gitu. Makanya harganya, supply-nya tinggi, demand-nya, eh, supply-nya rendah, demand-nya tinggi. Ya, hal itu membuat sempat spike juga. Nah, TV ini baru mulai pick up ya. Kedepannya harga nickel juga baru mulai naik. Kedepannya gimana ya, we don't know gitu ya. Ya, cuma sekarang kondisinya seperti ini. Ya, apalagi itu tengah commodity boom gitu. Jadi sekarang memang harga komoditas nickel pun juga lagi naik tinggi-tingginya. Nah, untuk bisa mensupply, ya teman-teman juga perlu paham sedikit nih tentang gimana sih proses penambangan nickel sebenarnya. Ya, nickel itu proses tambang itu intinya ada dua. Ada yang open, ada yang close. Kalau close, yang tertutup itu dia gali lubang gitu ya. Bikin tunnel. Ya, ini sebenarnya tamannya di sini nih. Sedangkan kalau open tuh yang kayak digambar nih. Ya, jadi dia memang ngeruk dari atas. Nah, dari tanah, dikeruk gitu ya, tanah-tanah-tanah. Nah, di sini nanti ketemulah biji-biji nickel. Ada limonit, ada saprolit, nanti ada hubungannya lagi nih. Nah, ini biji-biji yang kadar nickelnya sebenarnya nggak terlalu tinggi. Cuma memang bisa diproses. Nah, setelah digali-gali-gali-gali, baru nanti ditutupin lagi. Ya, nanti direhabilisasi gitu kan. Ditanemin lagi, direhabilitasi supaya ya tanahnya nggak gundul gitu. Nah, ini gambar-gambar kurang lebih lah penampakannya supaya kita jadi lebih enggak juga. Sebenarnya tidak sewarna-warni yang digambar gitu kan. Ini semuanya tanah coklat semua teman-teman. Ya, jadi ini tanah dari atas nih dikeruk sampai bawah gitu ya, sampai dalam. Ini lapis sampai atas gitu ya, dikeruk gitu. Nah, habis ini ya sebenarnya untuk jenis batu yang pertama itu masih banyak kesampuran tanahnya. Makanya tadi ada dua jenis kan. Kadar nickelnya bahkan cuma 1 persenan gitu, 2-2 persen, bahkan di bawah 1 persen. Ya, karena masih banyak tanah awalnya doang nih gitu. Nah, nanti baru disortir, baru diolah. Nah, setelah ditambang, nanti baru ditanamin lagi gitu supaya nggak gundul. Nah, itu dari segi demand, supply. Nah, sekarang dari segi bisnisnya. Nah, bisnis dari nickel itu ternyata sexy teman-teman. It's a very profitable business. Nah, kenapa saya bisa bilang ini? Saya ambil contoh dari Inalum. Inalum ini kan holding company mining di Indonesia. Dia ada Antam, ada PTBA, Tima, Freeport, Inco. Jadi, berbagai macam mineral ujung-ujungnya ke Inalum gitu. Nah, Inalum meskipun bukan TBK, tapi dia rilis laporan keuangan karena punya pemerintah. Nah, kalau teman-teman perhatikan, dari berbagai macam mineral yang ditambang, pendapatan yang paling tinggi itu dari logam timah sebenarnya. Kemudian dari emas, batu bara, baru nickel. Nickel bahkan kalah sama aluminium. Tapi, teman-teman, kalau teman-teman lihat ke laba usahanya, yang di sini, bahkan sampai laba berjalan, yang paling profitable itu bisnis call memang. Untuk yang tahun ini sampai tahun 2020. Tahun-tahun sebelumnya pun juga kurang lebih polanya sama. Call itu memang profitable bisnis. Makanya kita suka investasikan di call gitu ya. Tapi yang kedua yang menarik adalah nickel. Karena marginnya ini gede, teman-teman. Pendapatan dia kecil, tapi marginnya dia gede. Nah, dilihat dari laba usaha pun juga ya. Laba usaha pun dia ngalahin yang aluminium, tins, sama emas. Udah kalah gitu. Laba berjalannya pun juga paling tinggi. Yang kedua adalah nickel. Nah, jadi nickel is very profitable business. Kemudian, dilihat juga dari saham yang memang sudah ada, Inco, Valet Indonesia, itu memang bisnisnya cuma nickel doang. Kalau misalnya Antam itu ada emas, ada yang aluminium, bauksit. Inco itu pure, dia cuma nickel. Memang fluktuatif, karena ini komoditi. Tapi, dia cuma rugi, cuma dikit lah. 2016-2017 memang saat itu harga nickel, kalau tadi teman-teman lihat lagi rendah-rendahnya. Tapi sebelum tahun itu, untungnya banyak juga gitu teman-teman. 4 triliun setahun gitu ya, 2 triliun setahun. Ini sangat-sangat profitable ya. Nah, makanya pas 2007 yang tadi tinggi-tingginya harga nickel nih, masa-masa kejayaannya nih. Laba pemiliknya juga tinggi. Jadi, dibandingin misalnya kayak Antam, yang cuma ngandelin emas gitu. Emasnya fluktuatif. Atau misalnya CPO, CPO lebih lagi. Fluktuatif banget. Ya, bahkan kadang masih suka rugi. Ya, tapi nickel ternyata masih profitable. Nah, perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia itu berbagai macam juga. Macam-macam yang ada. Sebenarnya didominasi sama perusahaan China sih. Ada yang paling besar itu namanya Singsan. Kedua sama si Virtu Dragon Nickel Industry ini. Ini nih dari overseas dari China. Kalau yang Indonesia itu yang ini ya. Yang dari sini. Ada Inco, Vale, Antam. Ada Harum. Ini ada Central Omega Resource. Ini kode sahamnya DKFT. Mungkin nggak terlalu terkenal. Ada MDKA juga. Meskipun namanya copper dan gold. Tapi mereka lagi ekspansi juga ke nickel. Ada satu saham yang baru IPO 2021 itu Pamineral. Ini kode sahamnya NICL. Ini kurang lebih ya gambaran bisnisnya ya. Jadi kalau Inco, tadi saya bilang, dia pure nickel doang. Kalau Antam tuh banyak gold, bauxit, alumina gitu ya. Ada nickel juga. Harum itu sebenarnya bisnisnya coal. Cuma baru dari tahun 2020, dia ekspansi ke nickel. Jadi ini baru bisnis nickelnya. MDKA juga. Selama ini gold dan copper, baru tahun ini 2022. Dia baru mulai ekspansi ke nickel. Jadi dengan adanya si harum dan MDKA yang masuk ke nickel, akhirnya bisnis nickel ini baru tahap awal juga untuk pick up night. DKFT tadi rugi, tapi nickel doang. NICL juga cuma nickel doang. Terus batu-batu di Indonesia tadi yang di depan ya. Jenisnya cuma yang ini doang. Ada satu lagi kan tadi yang sulfida. Cuma sulfida itu yang paling bagus tapi nggak ada di Indonesia. Jarang. Susah juga. Nah, ini teman-teman. Teman-teman harus perhatikan. Ini jenis nickel apa yang dijual. Jadi yang paling beda sendiri itu adalah si INCO. Nickel in matte. Nggak tahu bacanya matte atau matte ya. Saya dengar kadang ada orang bacanya matte juga. Intinya ini adalah butiran-butiran nickel kecil. Nah, FYI ini yang paling siap untuk jadi yang kelas 1. Yang tadi. Yang bisa masuk ke industri EV. Sedangkan kalau yang lain itu masih yang standar lah. Ya, nickel ore itu biji nickel. Baru ditambang, cuma diolah dari biji. Bijinya belum diolah jadi apa-apa nih. Masih bahan mentas sebenarnya. Itu mereka udah pada jualin. Semuanya, hampir semuanya jual nickel ore. Ya kan? Kalau INCO, sama sekali tidak ada nickel ore. Kemudian beberapa yang ini sudah mulai diolah. Nah, olahnya tadi yang saya bilang di depan. Ada veronicle. Ada nickel peak iron. Nah, veronicle ini yang biasa dipakai buat stainless steel. Ya kan? Nickel peak iron juga dipakai buat stainless steel. Nah, nickel peak iron ini itu baru sebenarnya. Belum lama. Nah, jadi veronicle udah banyak. Mereka nyari cara gimana caranya supaya bikin bisnis stainless steel lebih murah. Ya, makanya muncullah nickel peak iron. Kandungan nickelnya lebih rendah. Jadi, nggak terlalu kokoh. Tapi bisa dipakai buat stainless steel. Ya, jadi yang lain tuh pada mainnya masih di sini. Yang kelas 2. Gitu. Oke. Nah, kita lihat satu-satu ya belajar ya. Dari industri yang udah ada, perusahaan yang udah ada. Kita mulai dari INCO dulu. Nah, karena INCO ini yang pure nickel doang. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan emiten-emiten saham nickel di Indonesia, kalau teman-teman tertarik nih untuk misalnya belajar tentang industri-industri yang lainnya atau kita bisa bedah saham bareng-bareng, teman-teman bisa join ke komunitas yang saya buat. Untuk informasinya, jangan lupa untuk cek di kolom deskripsi maupun di kolom komentar di bawah dan klik link yang ada di situ. Oke? So, kita lanjut ke video pembahasannya. Nah, INCO, ya ini sebenarnya perusahaan asing teman-teman dari Brazil. Ya, di mana paling banyak itu Vale. Ya, nggak tahu walaupun canya Vale atau Vale. Pusatnya itu sebenarnya di Brazil. Vale itu utamanya di Brazil, cuma dia listingnya di New York Stock Exchange. Cuma induknya, yang Indonesia itu, yang megang Kanada. Jadi, dia emang di mana-mana lah bisnisnya. Kemudian, Sumitomo. Baru tahun 2020, Indonesia itu masuk lewat Inalum. Karena dipaksakan, karena kayak semacam dipaksa lah supaya bisnisnya nggak lari ke asing. Karena sebelum Inalum masuk, ini full 100% sebenarnya asing. Ya, cuma publik doang 20% yang karena IPO. Sisanya 80% keluar ke asing. Nah, INCO, itu yang menarik dan yang lucu dan yang aneh lah. Entah apa lah bilang. Mereka dari tahun 2004, itu sebenarnya kapasitas tambang nikelnya segitu terus. Jadi, ini udah kayak bisnis as usual. Nggak terlalu banyak macam-macam ekspansi. Ya udah, pokoknya nambang, nambang, nambang. Terus dikirim ke grupnya sendiri. Nah, jadi produk yang dijual adalah tadi, nikel dalam made. Nah, ini tuh kayak butiran-butiran kecil. Tapi isinya nikel-nikel semua. Dimana ini udah kayak agak pure. Hampir semuanya nikel. Ya, kandungan yang lainnya lebih kecil. Nah, si INCO, itu jualannya, ya teman-teman, 100% dijual ke 80% Vale, Vale Kanada. Kemudian 20% dijual ke Sumitomo. Komegang sahamnya. Jadi, ini udah pasti, teman-teman. Komposisi tiap tahun, berapapun yang ditambang, 100% pasti dijual ke mereka. Nah, hubnya untuk ngolah lebih lanjut, itu mereka punya fasilitas hubnya atau publiknya itu di Jepang. Nah, karena ini bisnisnya itu sebenarnya cuma dalam grup sendiri. Makanya harganya pun juga udah dipatok. Dia pakai harga tunai nikel di London Metal Exchange LME, tapi dia cuma 78%. Terus ditambah dengan 35% harga kobalt. Harga kobalt ini gak terlalu tinggi. Makanya harga jualnya nikelnya si INCO itu nanti kalau kita lihat gak lebih tinggi daripada Antam. Karena ya ini mungkin permainan grup sendirilah. Ya kan? supaya dapet barang lebih murah. Nah, jadi INCO menariknya adalah tadi ya, ini kan nikel dalam MAP. MAP itu disini posisinya teman-teman. Makanya INCO itu yang paling siap sebenarnya paling ready untuk masuk ke kelas 1 Refine Nikel. Sebenarnya yang kayak tadi bilang yang ini kan yang paling bagus. Harusnya dapet dari tambang ini nih. Cuma tambang yang gak gitu bagus, batu nikel yang gak gitu bagus, yang jenis Simonit dan Saprolit, yang ini kan kandungan nikelnya rendah. Tapi di proses-proses gimana caranya pokoknya bisa jadi MAP. Kalau si INCO. Nah, kalau sedangkan yang lain, tadi kan mainnya masih disini, di Ferronikel, di NPI, ini yang lain kalau INCO disini. Jadi dia yang paling siap. Nah, kurang lebih bisnisnya tadi menguntungkan dimana harganya fluktuatif mengikuti harga nikel dan cost-nya juga fluktuatif teman-teman. Tapi mereka selalu dapat margin yang oke untuk isinya profit. Nah, kalau kita ngomongin cost-nya, kita lihat dari nikel. Nikel paling enak buat belajar awal karena dia pure nikel doang. Jadi breakdown-nya juga dalam nih di annual report-nya. Nah, bisnis tambang itu cost terbesar itu apa? Cost terbesar dari depresiasi. Ini yang depresiasi. Ini kan memberatikan alat-alat pabrik-pabriknya dan segala macam. kemudian yang kedua selain depresiasi baru yang namanya bahan pembantu ya, supplies. Baru jasa kontraktor, kemudian bahan bakar, biaya karyawan, dan batubara. di sini sebenarnya banyak faktor yang lumayan volatil. Misalnya kayak harga fuel, oil. Harga oil kita tahu lagi naik sekarang. Harga batubara, ini juga lagi naik juga. jadi makanya cash cost-nya dia itu berfluktuatifnya lumayan keceng. Karena dia cukup terekspos dengan komoditas yang lainnya juga. Untuk pas oil dan kolnya naik, harga nikelnya naik. But so far tadi ya, kalau kita lihat dari sini, sejarahnya Inco selalu dia bisa jual lebih tinggi lah. Berarti artinya harga nikel itu lebih tinggi dibandingin dengan harga kebutuhan untuk oil dan kolnya. Nah, ini ada unit-unit ekonomik yang teman-teman bisa olah juga sebenarnya. Ini kadang ya untuk nyari-nyari beginian teman-teman, ya pertama kan harus buka public expose. Kalau public expose nggak ada, annual report. Annual report nggak ada informasinya, cari corporate presentation sampai ujung-ujungnya saya nanggunya aja di press release lah. Jadi, segala macam informasi teman-teman coba cari. Dari data-data ini kita bisa olah. Kalau saya olah, teman-teman lihatnya seperti ini aja. Nah, yang perlu dilihat apa? Yang perlu dilihat adalah pertama profit margin. Jadi, bisnis nikel ini untuk yang Inco profit marginnya teman-teman perhatikan sekitar 17% ini pas tahun bagus ya. tahun-tahun buruk 4 tahun yang lalu sekitar 7-8%. Tapi selalu bisa kasih profit. Nah, kemudian lihat profitnya di sini teman-teman. Yang IDR aja nih, yang rupiah ya. Tiap tahun dia ngasihin 2,4 triliun tahun lalu nih. Tahun sebelumnya 1,2 triliun. Nah, sekarang kita bandingkan dengan market cap-nya. market cap-nya 68 triliun teman-teman. Untuk dapetin bisnis yang ngasilin profit 2,4 triliun. Jadi, kesimpulannya saat ini harganya mahal. Bisnisnya profit tapi saat ini Inco ini mahal. Oke. Nah, ada beberapa hal lain juga yang teman-teman saya dapetin pas berdasahan Inco. Inco ini agak unik teman-teman. Inco ini nggak pernah bagi dividen. Padahal selama ini dia cuan. Dan transaksinya, hutang-hutangnya itu semuanya transaksi berrelasi. Tadi dia jualan cuma ke Vale sama ke Sumitomo. Dia ambil bahan baku kadang kebutuhan segala macam itu juga ada sih ke pihak lain juga tapi banyak juga transaksi berrelasinya. Jadi ya penjualanannya udah 100% pihak berrelasi. 80% pasti ke Vale 20% pasti ke Sumitomo Jepang. Tapi meskipun ini bisnis dalam grup ya biasanya takutnya adalah nanti grupnya nggak konsisten nih cuma dimanfaatin perusahaannya tapi sebenarnya nggak ada refleksi untuk cash cycle-nya. Jadi kalau teman-teman lihat misalnya days inventory days payables days outstanding itu semuanya masih aman. Jadi secara efisiensi GCG-nya bagus lah karena mereka juga aman. Nggak kemudian bayarnya dilamar-lamain atau segala macam. Dan Inco ini emang sehat banget teman-teman dia nggak punya hutang sama sekali zero debt tapi zero dividend juga. Dan ini berita baru teman-teman bahkan beritanya baru sekitar 2 mingguan yang lalu Vale Canada itu udah agree sama Tesla untuk kerjasama otomatis untuk baterai listrik. Nah tadi Vale Canada ini induknya Vale Indo induknya Inco jadi ya mungkin kerjasamanya sama Kanada gitu tapi bahan-bahan bakunya bisa aja ngambilin dari nikelnya Indonesia. Jadi Inco ini yang paling kelihatan ada exposure sama Tesla. Cuma ya again ini perusahaan nggak pernah bagi dividen jadi bingung juga mereka ambil untung dari mana? si Vale Canada Sumitomo ambil untungnya dari mana? Kalau nggak pernah bagi dividen masa cuma ngambilin bahan bakunya doang? Jadi kan kemungkinan besar yang pertama adalah ada transfer pricing jadi dia beli nikelnya pun dengan harga yang murah makanya dia matokkan 78% harga nikel jadi kemungkinan besar ada transfer pricing kemudian nggak ada dividen jadi kalau kita pegang kita dapat profit dari mana? Cuma dari capital gain doang sedangkan si grupnya si Inco nya masih punya profit gitu nah gimana cara mereka ngambil profitnya si Inco yang kedua dengan namanya management fee ini muncul di beban usaha management fee ini kemana? ke Vale Vale Canada lebih tepatnya jadi inilah permainan grup biasanya Inco nya pemegang sahamnya ada kita tapi kita nggak bisa nikmatin profitnya Inco ibaratnya kayak gitu karena diambilin management fee tapi meskipun diambilin tetap masih untung ya tadi nggak pernah rugi ada rugi lah sekali satu tahun berapa nah gara-gara hal ini ini kan sebenarnya 100% asing sebenarnya awalnya makanya tahun 2020 kan pemerintah intervensi lah nah akhirnya Inalum ya Persero punya pemerintah beli 20% ya di harga Rp2.780 ini ada di laporan keuangannya keterbukan informasinya ya jadi seharga sekarang Inco Rp6.000an jadi sekarang udah lebih tinggi lah dibandingin harga belinya Inalum nah ini pun juga sebagai persyaratan definitif lah kalau lu nggak jual ke pemerintah ke Indo ya lu nggak boleh lanjut tambang ini kan tambangnya Indonesia ya bagus lah kayak Freeport kan akhirnya bisa dicapot juga sama Indo it's a good point juga nah jadi dengan masuknya Inalum what's next gitu kan ini belum terjadi teman-teman cuma kalau kita coba bangun story-nya ya kemungkinan besar pertama ada perubahan komposisi penjualan ya tadi 80% ke Vale 20% ke Sumitomo ya ya mungkin nanti Inalum akan ngambilin nikel-nikelnya Inco juga gitu dijual murah juga jadi Inalum nya juga untung gitu nah cuman tahun 2021 anehnya belum ada penjualan ke Inalum masih 80% Vale 20% Sumitomo nah kalau teman-teman ngikutin Inalum kayak misalnya Antam PTBA ini PTBA terutama ya kan dia batu baranya tadi untung banget suka diambilin duitnya sama pemerintah bagi dividen gede gitu kan nah kalau Inco nggak bagi dividen saya bingung pemerintah dapat untungnya dari mana gitu jadi kemungkinan besar bisa aja dengan ada intervensi pemerintah Inco ini bisa mulai untuk bagi dividen ya cuman ini we don't know ya masih tanda tanya oke itu dari Inco ya sekarang kita pindah dulu ke Antam Antam ini lebih bervariatif juga cuman saya highlight hanya nickel aja teman-teman ya kalau Antam dia produksi akhirnya adalah veronical shot gitu ya yang veronical ya untuk ngasilin ini dibangun yang namanya smelter gitu ya pemurnian supaya bisa dapetin veronical nah jadi kalau si Antam Antam tuh mainnya disini ya kemudian disini nih veronical ya jadi saat ini Antam hanya fokus ke stainless steel oke nah tapi Antam bisa masuk ke industri EV teman-teman kenapa karena ada satu jalur teman-teman dimana ada yang namanya teknologi APAL intinya ini ya pengolahan gimana caranya supaya bisa jadi misahin dikasih tekanan tinggi supaya misahin nickel sama sachet yang lainnya nah jadi jalurnya gini teman-teman karena dia ada limonit ya ada limonit dia bisa ke HPAL dari HPL ini barang jadinya tuh ini namanya saya juga lupa apa dari ini baru diolah jadi class 1 refinical nah cuma syaratnya adalah dia harus punya ini teman-teman untuk bisa dapat exposure ke class 1 nickel kalau enggak dia enggak akan bisa dapat exposure ke baterai listrik atau jalur kedua adalah yang kayak jalurnya si inco inco ini dipanasin jadi mat jalurnya cuma dua ini cuma saat ini mereka belum punya jadi ini makanya saya bikin tampilin grafik ini supaya teman-teman paham gimana caranya mereka bisa dapat exposure ke baterai listrik nah ini bisnis ekonomiknya ada semua di annual report dan kalau saya olah jadinya seperti ini teman-teman ini tadi datanya ada di laporan keuangan berapa volumenya kemudian berapa dia nilai rupiahnya kemudian juga ada laba berjalan laba usaha dan laba berjalan ini udah per segmen khusus segmen nickelnya Antem doang jadi lumayan Antem ngebantu kita untuk kasih breakdown jadi memang kayak tadi laporan keuangannya Inalum nickelnya Antem ini profit gitu teman-teman awalnya tuh ini gak ada teman-teman yang bagian ini gak ada ini gak ada nah saya hitung dong sebenarnya berapa sih marginnya oh marginnya tinggi nih 38% tadi Inco cuma 17% teman-teman ya kan 17% 7% 8% jadi Antem itu punya margin lebih tinggi ya kan cuma ternyata kalau kita lihat laporan keuangannya ini kan laporan keuangannya Antem nih ini kan ada penjualan sampai ke laba besi 4,134 ini 4,134 tangkanya dari sini cuma ternyata disini tuh tidak dimasukin beban pajak teman-teman gitu ya beban pajaknya tuh dikonsolidasi dimasukin ke head office lah ya intinya ini butuh agak kejeli-jeli lah untuk kita bisa dapetin gambaran pasti bisnisnya nah jadi kalau kita hitung ya kalau pajak lah ya kita pakai asumsi lihat dari laporan keuangan terakhir tax rate-nya 30-38% makanya dari sini saya turunin lagi dengan asumsi pajak 35% laba bersih bisnis nickel-nya berapa sih nah maka margin-nya tetap tinggi sih sebenarnya ya 25% sampai 16% tadi INCO masih paling tinggi 17% jadi secara kesimpulan bisnisnya nickel-nya antam itu memang lebih profitable dibandingin nickel-nya si INCO oke nah ini perbandingannya teman-teman ya ini bukan laba bersih ya ini cuma produknya doang nih tadi laba bersih udah kita hitung profit margin-nya kalau dari segi bisnis nickel-nya doang ya gross profit-nya margin-nya si INCO itu 35%-an ya tapi kenapa si antam punya margin yang lebih tinggi dibandingin si INCO tadi ya padahal veronical-nya juga margin-nya 33% ternyata nickel-cores-nya biji nickel-nya itu dijual dengan margin yang lebih tinggi saya agak bingung sejujurnya sampai sini saya juga masih bingung kenapa bahan mentah punya margin yang lebih tinggi dibandingin barang yang udah diolah harusnya ini kan value edit gitu ya tapi ya namanya laporan keuangan gak bohong rapornya begini teman-teman ternyata membuat margin-nya si antam tinggi itu karena dia penjualan biji nickel-nya itu masih tinggi gitu nah jadi kalau kita bandingin INCO sama antam saya ambil kesimpulannya sih gini aja teman-teman ya kalau dibandingin dengan harga sekarang nih INCO market cap 66 triliun ya dapet bisnis tadi profitnya 2,4 triliun per tahun oke sedangkan kalau dibandingin sama antam sama-sama mahal sebenarnya ya kan market capnya 55 triliun tapi dapet bisnis nickel yang profitable juga gitu 2,6 triliun per tahun lebih tinggi malah daripada si INCO plus masih dapet bisnis mineral lainnya ya tadi ada gold ada aluminium ada bauksit ya kan nah kalau teman-teman disuruh milih cuma pilihan dua ini pilih mana ya kalau saya kayaknya pilihnya antam kalau dibandingin dua ya kenapa karena dapet harga lebih murah bisnis nickel lebih nguntungin ya plus masih dapet komposisi bisnis-bisnis yang lainnya meskipun ya minusnya adalah bisnis mineral lainnya ini ya ya masih rugi aluminiumnya rugi bauksnya rugi goldnya fluktuatif ya cuma kalau dibandingin kayaknya antam itu lebih seksi gitu tapi ya ini saya balikin lagi ya kesimpulan ke teman-teman semua nah kelihatannya antam lebih menarik dan antam juga punya beberapa prospek ya dia masih ngembangin juga kapasitas pabrik veronical dia masih fokus ke veronical lagi ngembangin proyek dari sini sebenarnya teman-teman saya iseng aja bikin hitung-hitungan kasar lah ya kan ternyata untuk bikin pengolahan biji nickel tuh bikin mesinnya aja 3,5 triliun jadi ini high capex dengan 3,5 triliun dia bisa ngasilin 13.500 ton nickel kalau kita pakai data yang terakhir 2021 dengan harga jual nickel 244 juta maka revenue-nya itu sekian teman-teman dan kalau ngambil profit margin 20% aja tadi marginnya kan 25%an ya jadi kalau dia ngambil 20% aja dia dapat untung dari satu mesin ini 660 miliar makanya BEP dari mesinnya nickel cuma 5 tahunan doang ya teman-teman jadi untuk bisnis pabrikan skala besar kayak gini BEP 5 tahun makanya bisnis nickel tuh memang is very profitable juga jadi make sense lah nah kemudian ya ini baru omongan doang nih teman-teman kalau di pabrik eksposnya mereka kait-kaitin lah dengan EV selama ini antam itu reputasinya ya di kelas 2 nickel yang tadi yang buat stainless steel ada 3 smelter cuma dari nickel ore jadi ferronicle oke nah tapi mereka baru mulai rencana baru berencana doang nih ya kan untuk masuk ke nickel kelas 1 produk untuk yang elektrifik vehicle tapi pertanyaannya belum tahu nih dari mana caranya gitu jadi kalau antam mau dikait-kaitin sama EV belum kelihatan sayangnya sih gitu baru rencana doang nah cuma berapa poin yang menarik juga dari antam antam ini tahun 2021 kemarin baru nunjuk satu direktur yang baru namanya pak Nicholas Kanter dan ternyata beliau 10 tahun jadi prestirnya INKO jadi dibacak dari INKO pindah ke antam dan tadi kita lihat INKO kinerjanya oke dia udah main di grup yang besar di vale di Sumitomo dan tiba-tiba kepemimpinannya yang baru mungkin bisa terjadi ada perubahan gitu apalagi tadi INKO sudah pengalaman untuk bikin nickel yang buat kelas 1 ya makanya sangat mungkin gitu ya bahwa antam ini bisa masuk ke yang nickel kelas 1 nah gara-gara dituntuknya CEO yang baru ada juga anomali di laporan keuangannya antam tadi kita ingat ya teman-teman bahwa harga nickel itu lagi tinggi-tingginya ini ada di bagian quarterly result di engine kita ya dia ngasih lihat berapa sih pendapatan tiap quarter ini kuartal 1 kuartal 2 kuartal 3 kuartal 4 nah yang tahun 2021 ini yang warna hijau nih teman-teman ini kan naik hijau nya tinggi terus naik ya kenapa karena harga nickel nya aja lagi tinggi-tingginya makanya that's why make sense kalau penjualannya naik tinggi ya tapi begitu masuk laba kotor yang dari tadi tinggi-tinggi semua orang udah expect antam kinerjanya bagus tiba-tiba drop laba kotornya drop laba usahanya drop laba pemiliknya juga drop khusus yang kuartal 4 doang teman-teman secara tahunan kalau digabung 2021 lebih bagus dibandingin 2020 cuma kalau di breakdown per kuartal ternyata malah turun kuartal 4 nya ya padahal ekspektasinya lebih bagus dibandingin kuartal-kuartal sebelumnya nah ini kalau kalau sok sok tau ya ini sih saya sok tau aja sih gak ada yang bilang bener juga nah ini kan biasanya permainan manajemen teman-teman masuk CEO baru gimana caranya supaya dia bisa membuktikan bahwa dia kinerjanya bagus adalah biasanya yang pertama adalah pangkas semua yang gak bener makanya yaudahlah cost nya mungkin ya ya cost-cost yang gak bener-gak bener dibuang-buangin dulu nekenin net profit nya supaya apa supaya ketika dia nanti dibandingin sama tahun-tahun berikutnya kinerjanya jadi bisa lebih bagus gitu ya ini ini kesoktauan saya aja sih teman-teman saya juga gak tau yang bener gimana gitu ya cuma biasanya kalau manajemen kan sukanya gitu supaya terlihat bagus oke nah itu antam ya teman-teman ya kita masuk ke yang ketiga itu ada MDKA again MDKA itu tadi bisnisnya gold dan copper ya cuma baru tahun 2022 ini baru beritanya baru gak lama mungkin bulan Mei Mei ini gitu ya MDKA mau masuk ke nikel caranya adalah unorganic ya which is dia akuisisi ya dia akuisisi yang namanya hamparan logistik nusantara ya jadi ini perusahaan yang memang sudah jalan ya hamparan logistik nusantara ini singkat ceritanya gini teman-teman ini yang punya grupnya Providen eh Providen Group ini salah satu private equity yang terkenal juga di Indonesia ya dia masuk ke Gotoh juga ke MDKA juga dan segala macam nah MDKA ini juga dimiliki sama Providen jadi ini ibarat kayak IATA lah pindah-pindah tangan aja pindah bisnis gitu ya supaya gedein MDKA nya jadi sebenarnya it's a good thing juga eh karena kantong kanan kantong kiri doang nah tapi kita ngeliat dari bisnisnya ya bisnisnya ini yang menarik itu ada disini teman-teman yang yang sebelah kiri nih dimana dia tambang nikel juga ya tambang nikel dan dibilang tambang nikel ini tambang nikel yang paling besar di Indonesia malahan yang belum pernah di develop ya jadi ini menarik gitu kemudian bisnis yang lainnya adalah smelter ya smelter ini dia ngubah nikelnya jadi pick iron ya jadi yang yang dibawahnya veronical nih oke tapi masalahnya komposisi dari bisnisnya ini kecil teman-teman smelternya 49% artinya tidak dikonsolidasi yang smelter yang ini juga cuma 28% gitu jadi dia bukan yang kayak wah gede pegang semuanya gitu yang nikelnya tambang nikelnya pun juga cuma 51% jadi gak full gitu ya kemudian ini yang bisnis keduanya gak terlalu banyak hubungannya sama nikel ya ini kayak pemangkin istri dengan agak air dan segala macam cuma ada satu aja yang menarik disini teman-teman ini namanya IKIP Indonesia Konawe Industrial Park jadi kayak semacam hub hubnya itu di Sulawesi ya Industrial Park isinya semua tentang pernikalan nah itu sudah ada satu penerusnya eh bukan penerus pendahulunya namanya INIP Indonesia Morowako Industrial Park ya ini gede banget ya ini saat penghasil nikel terbesar di Indonesia itu ada disini ya nah si MDKA ini punya exposure ke nikel pas satu jadinya karena nanti dia akan fokus Industrial Park ini untuk fokusnya ke battery components ya udah di state disini ya jadi MDKA ini udah punya bisa langsung punya exposure ke EV gitu oke ini panjang lah ya ini penjelasannya aja intinya adalah yang tadi saya bilang disini nih teman-teman HAPAL HPAL nah disini juga ada ya dia akan ada kerjasama dengan perusahaan lain untuk ngolah jadi supaya bisa masuk ke kelas 1 nikel ya gitu jadi di ekipnya sendiri juga akan ada HAPAL jadi sudah ada roadmap untuk masuk ke nikel pas satu ya oke ya ini HAPAL ya dan tadi MDKA juga ada batu yang limonit ya limonit ini yang bisa diubah jadi HAPAL eh bisa jadi kelas 1 jadi sudah ada jalur nih masuk ke kelas 1 nikel nah sayangnya ini karena kan bisnisnya belum belum jalan di laporan keuangan MDKA juga gak ada ini sebenarnya cuma baru ada di keterbukan informasi doang yang cuma yang menariknya disini adalah si CSI dan BSI ini yang 2 bisnis melter teman-teman yang tadi 69% sama 30an sekian persen lah kepemilikannya ya gak ada detail-detail unit ekonomiknya cuma disini seenggaknya kita bisa ngeliat nih bahwa bisnisnya pun profitable net profit marginnya itu 29% 30% ini kurang lebih setara lah sama smelternya antam antam tadi 25% bahkan lebih tinggi ya inko aja 17% profit marginnya jadi yang diakuisisi sama MDKA ini bisnis yang bagus ya karena profitnya tebal cuma again ini belum kelihatan di laporan keuangan ya baru dari keterbukan informasi ini doang oke nah ini ikip ya yang tadi saya bilang menarik ya karena sebelumnya itu ada INIP ya Morawako nah sekarang ikip lokasinya sih kayak agak jauh gitu ya kalau dilihat dari skala ini ya cuma kenapa ini proyek yang berhasil INIP yang menjadi penghasil nikel terbesar ini yang si SingSan ya yang tadi saya kasih lihat tuh gambar-gambar company-company yang ada di Indonesia pemainnya SingSan ini yang paling besar teman-teman sebenarnya ya nah ikip itu nanti dibikin sama SingSan juga jadi MDKA akuisisi tadi yang akuisisi perusahaan yang baru diakuisisi kerja sama-sama si SingSan untuk bangun ikip ya jadi kayak saya maksudnya adalah bilang bahwa ini bisnis yang mungkin bisa profitable lumayan gitu karena sudah ada pemain-pemain lama yang nge-develop ini yang udah pengalaman kayak gitu oke ya dan ini dari kemarin riset tuh nyariin hapal ya ada hapal berarti bisa ke kelas 1 gitu nah cuma bedanya MDKA sama saham-saham yang lain ya MDKA ini ekspansinya lumayan banyak pakai debt ya meskipun debt to equity-nya masih tergolok aman ya 0,4% cuma ini yang paling tinggi dibandingin teman-teman yang lainnya gitu ya dan sebelum-sebelumnya memang MDKA itu paling suka pakai hutang ya maksudnya kayak gak takut berhutang meskipun masih aman gitu ya dia berani pakai leverage kalau misalnya kayak kita bilang kayak harum harum itu tanpa hutang INCO tanpa hutang kalau MDKA pakai hutang gitu cuma again masih aman ya dan untuk biayain akuisisi ini mahal makanya MDKA ini lagi banyak corporate actions ya either dia kayaknya mau write issue mau private placement atau mau terbitin bond ya mereka lagi cari cara supaya bisa segera akuisisi again ini akuisisi belum selesai ya teman-teman ya cuma baru baru jalannya mau seperti itu oke nah itu dari MDKA sekarang kita ke harum nah harum saya tak terlakir karena ini saya pernah beli ya harum ya harum ini menarik juga ya dia benar-benar punya planning untuk expansion to nickel juga dan baru start itu harum 2020 ya jadi dulunya dia cuma pertambangan batu bara doang dan sekarang dia akan masuk ke pertambangan plus pemurnian biji nickel oke nah harum masuk ke industri nickel itu caranya agak unik teman-teman nah dia akuisisi bukan akuisisi bahkan dia cuma beli saham di perusahaan TBK yang ada di Australia ya dia beli yang namanya nickel mines oke jadi step by stepnya juga lumayan menarik gitu kalau si harum ini mainnya kayak konservatif agak pelan-pelan ya pertama dia beli NIC 4,7% ya dia beli 0,64 dolar ya berarti kalau dibandingin harga sekarang udah untung dulu ya hampir beggar ya kan terus dia pelan-pelan tambah lagi jadi 6,74% oke nah sebenarnya ini kayak konsepnya Bukalapak beli sahamnya Bank BBHI ya kalau beli saham itu keuntungannya didapat dari selisih harga kalau capital gain dia untung cuma untuk si harum ini cara mainnya beda awalnya dia beli saham bentar ini borusan suruh rumah berisik banget oke sorry terdistract ya harum itu mainnya pelan-pelan kemudian dari cuma beli saham diubah menjadi entitas asosiasi jadi ini masuk ke ini teman-teman sebelum ke laba bersih ada penghasilan dari entitas asosiasi itu berapa nah kenapa bisa diakui sebagai entitas asosiasi karena ada orang grupnya harum ya harum ini kan punya grup komponerasinya namanya grupnya tanito gak terlalu terkenal sih memang ya cuma dari orang yang grup itu tempatin di direksinya NIC ini kalau mau dicek namanya Pak Dasa Susantio ini CFO Direktur Keuangan jadi cukup vital lah ya kan entah gimana cara mainnya nanti tapi dia naruh orang keuangan di NIC nah anyway tambang-tambangnya NIC ini semuanya di Sulawesi juga teman-teman ya jadi bukan di Australia gitu nah investasinya harum di NIC ini boleh saya katakan ini berhasil teman-teman kenapa karena dia udah invest segini totalnya 98 juta USD ya 1,5 triliunan lah dan laba yang udah diakumulasi itu 40 juta USD udah hampir profit teman-teman dari modalnya ya kan jadi di laporan keuangannya dia peroleh investasi 98 juta dolar dan akumulasinya dia atas labanya CNIC udah sampai 43 juta dolar gitu nah jadi total investasinya dia ya ini 139 juta dolar jadi boleh dikatakan ini berhasil lah kalau saya bilang harum mainnya smooth invest 98 juta gak nyampe 2 tahun udah hampir balik modal gitu 43 juta padahal dia cuma kuasai 6,4% kemudian selain CNIC ya 2021 dia juga akuisi perusahaan tertutup ya INVEI ya sama juga mainnya pelan-pelan 24% dia beli bulan depannya berapa bulan lagi nambah lagi 36% sekarang nambah lagi 46% oke ini kayaknya perusahaannya masih baru teman-teman belum jalan ya jadi dia ngeluarin investasinya juga udah lumayan besar lebih besar dari NIC bahkan ya tapi belum jalan bisnisnya ya labanya pun baru 7 juta US dollar ya masih jauh nih ya cuma ini pun juga baru ibaratnya kayak mungkin belum satu tahun penuh 2021-nya ya kan karena dia baru Februari, Juli, Desember nah jadi masih belum kelihatan tapi bisnisnya again ini profitable kemudian selain dua itu lagi dia juga ada investasi di perusahaan-perusahaan lainnya ya jadi mainnya si Harum ini akusisi-akusisi gitu pelan-pelan ya dia invest lagi 51% ini perusahaan Singapura PT Position investasinya sekian cuma ini belum kelihatan juga di laporan keuangan dan baru ini lagi berita baru lagi ya Mei 2022 Harum ini eh eh akuisisi lagi perusahaan lagi ya jadi lagi gencar-gencarnya akuisisi gitu si Harum ini cuma ini juga belum terlihat di laporan keuangan nah Harum again baru dimulai sejak 2020 jadi ini masih tahap awal banget mereka masuk ke bisnis nickel nah menariknya tapi di laporan keuangan 2021 teman-teman bisnis batu baranya itu kan udah jalan lama ya kan udah punya aset begitu banyak dari tahun 2004 asetnya sekarang itu ada dua ratusan juta dolar sedangkan nickel yang baru tahun 2020 asetnya udah lebih banyak daripada si batu barah ya bahkan nih kalau teman-teman lihat uh gila-nya langsung 300% karena Harum nih manajemennya bilang dia mau cari kontribusi nickel itu 75 sampai 80% 5 tahun jadi imagine Harum itu bisnis sekolnya udah jalan teman-teman udah profit banget gitu tapi dia masih mau ekspansi ke nickel dan baru mau ekspansi ke nickel nah ini yang saya temukan menarik di bisnisnya harum oke sorry sini yang nickel yang harum ya saya belum menambahin juga harum itu juga tidak ada eksposur belum ada eksposur sih yang begitu besar ke ke yang kelas 1 nickel ya tapi si nickel minesnya yang ini nickel minesnya itu dia juga baru mulai menjual piji nickelnya itu ke smelter yang ada si HPAL nya tadi Hapal yang bisa ubah jadi jadi nickel pas 1 gitu oke ya cuma kalau dilihat dari ekspansinya ini ya kayaknya mereka juga pasti ngincer ke ke EV juga ujung-ujungnya oke jadi secara kesimpulan dari beberapa hal yang udah kita coba pelajarin ya kalau saya simpulkan bisnis nickel ini memang menarik teman-teman saya pun juga sejujurnya baru sadar bahwa bisnis nickel ini menarik boomnya nickel itu tahun 2019 sampai sekarang ya jadi 2019 2020 itu starting the boom sekarang harganya lagi tinggi-tingginya semua dan kelihatannya masih sangat menjanjikan ya kenapa masih menjanjikan karena tadi dia main ke EV EV ini baru dan diprediksi growth-nya pun juga fast growing nah tadi kita ngobrol-ngobrol juga diskusi saya sama kami diskusi kelihatannya semua bisnis yang berkaitan dengan energi itu tuh bisnisnya kayaknya profitable dibandingin dengan mineral lainnya misalnya kayak coal coal jadi energi ya kan bisnisnya profitable tapi kalau kayak emas aluminium bauksit itu kan gak ada hubungannya sama energi yang terbarukan gak ada hubungannya sama energi lah jadi gak terlalu profitable bisnisnya fluktuatif tapi kayaknya kalau energi ini tuh berani dibayar lebih mahal ibangnya itu kayak gitu nah nickel sekarang dulunya stainless steel sekarang masuk ke energi terutama dari segi EV nah makanya ini bisnis yang profitable dan kelihatannya masih tahap awal lah baru rising nah ini bisnisnya sangat profitable kalau tadi saya banding-bandingan dengan beberapa perusahaan yang 4-4 perusahaan ini average cash cost nya dia untuk ngasilin nickel ya 8000 sampai 12000 dolar tapi average selling price margin nya bisa 35 sampai 50% jadi secara nature bisnis itu oke lah menguntungkan dan perusahaan-perusahaan yang tadi disebutin kita bahas semua punya profit margin yang oke juga sebenarnya 15 sampai 25% 15% ini pun si Inco yang mainnya tadi antar grup sendiri kalau kayak tadi Antam 25% kemudian MTKA juga tinggi juga nah jadi kalau dilihat biasanya profitable Inco dengan nickel inmate 35% margin Antam dengan veronical nya juga oke dan ini mirip-mirip teman-teman kayak Inco Antam Harum ini tidak janjian teman-teman harusnya tidak janjian tapi margin nya kurang lebih mirip dan si MDKA yang saya juga masih bingung karena informasinya belum banyak karena dia baru mau akusisi disini dia tulisnya net profit margin ini malah net profit margin saya tidak dapat data ini saya tidak tahu cuman net profit margin nya pun untuk yang nickel peak iron nya itu juga tinggi jadi boleh disimpulkan bisnisnya profitable akan tetap tetap meskipun profitable bisnisnya tetap cyclical jadi revenue nya naik turun mengikuti harga nickel dan cost nya juga tadi kalau kita melihat juga bisa fluktuatif cash cost nya pun juga bisa fluktuatif karena dia ada pengaruh sama oil dan coal oil ini buat apa ini buat bensin alat-alat beratnya dia bahkan pakai oil khusus terus coal ini buat pembangkit listrik plus buat yaitu manasin proses pemanasan pemurnian wisi nickel butuh tenaga api bakar jadi memang dia butuh coal yang banyak jadi memang bisnisnya fluktuatif nah secara kesimpulan kalau kita bahas satu lagi harum kalau kita lihat dia ini bisnisnya kalau saya bilang paling gencar karena dia akusisi banyak udah ada empat perusahaan di akusisi tapi enaknya harum cash nya itu dia melimpah bahkan 2020 waktu saya beli harum dia punya cash sekitar 3 triliunan dan market cap nya dia 3 triliunan juga makanya itu murah banget waktu harum waktu harganya 1000 sampai 2000 cuma sekarang market cap nya 33 triliun kalau gak salah jadi cash nya dia memang banyak cash fall banget jadi dia banyak akusisi tapi minimum debt baru tahun ini dia mulai pakai debt baru muncul kalau teman teman nanti cek di stock up engine juga debt harum itu 0 kayak income karena bisnisnya cuma gitu-gitu doang waktu barangnya baru ini dia mulai ekspansi ada debt nya cuma dia untung ada cash nya banyak ada exposure ke HPL untuk nickel plus 1 ini lewat nickel mines nya kalau gak salah dan harum enaknya dia bisnis call nya udah kuat udah profit juga jadi bisa sebagai cash call kalau antam bisnis nickel nya bagus yang sudah ada existing itu bagus punya profitability yang bahkan paling tinggi dan dia masih banyak jualan bijinya jualan ore nya gak semuanya diolah jadi veronicle meskipun saya sampai bingung juga kenapa ore ini margin lebih tinggi daripada veronicle cuman kenyatanya seperti itu ya sudah nah antam baru planning ke kelas 1 belum ada tanda-tanda sampai sekarang belum ada deal sama siapa belum ada tanda-tanda bangun smelter belum ada tanda-tanda baru planning terus antam kena dampak bisnis lain seperti gold tausit alumina yang bisnisnya dimana lebih gak terlalu stabil dan dia ada campur tangan pemerintah BUMN lewat Inalum pemerintah ini kadang juga agak gak bisa ditepak saya juga gak bisa bilang ada pemerintah itu jadi lebih bagus atau jadi lebih buruk bisa lebih bagus misalnya karena dia pemerintah menarikin dividen yang tinggi jadi nanti antam mungkin yieldnya bisa tinggi kemudian MDKA MDKA dia bagus juga dia lebih berani aja akuisisi dengan fundraising baik mau lewat equity private placement lewat rate issue masih belum tahu apa ataupun lewat debt MDKA ini debt yang paling tinggi dibandingin teman-teman yang lainnya tapi untungnya masih aman secara rasio hutang dare-nya masih di bawah satu dare-nya bisnis gold dan copper termasuk profitable 5 tahun kebelakang gak pernah rugi jadi MDKA didukung dengan bisnis yang memang udah profit juga dan dia grupnya paling keliatan untuk yang swasta ada Saratoga Tohir sama Provident ini private-private equity yang memang udah melalangguan di Indonesia kemudian dia juga dapet exposure dengan pemain nikel terbesar si SingSan tadi kerjasama untuk bangun yang namanya IKIP setelah SingSan ini sukses dengan IMIP MDKA itu PBV-nya paling mahal sekarang dan market cap-nya paling mahal juga 105 triliun kalau nggak salah nanti di belakang ada satu lagi jadi MDKA ini yang paling mahal dan last but not least ada Inco Inco yang notenya adalah dia hanya beroperasi dalam ruang lingkup grup fail-nya doang sama Sumitomo dia main dalam grup aja lah kemungkinan besar banyak travel pricing which is saya jadi nggak terlalu suka tapi dia yang paling siap jualan ke nikel kelas satu dan ini udah terbukti juga dia udah ada kerjasama sama Tesla dengan Vale Kanada dan sudah ada campur tangan pemerintah yang dimana tadi mungkin aja dia bisa bagi dividen karena pemerintah suka cari duit dari dividen cuma we don't know karena Inco tidak pernah bagi dividen jadi dari keempat bisnis ini sebenarnya kalau dibilang sih kayaknya emang bagus-bagus semua cuma kalau saya disuruh milih berdasarkan quality-nya doang saya karena saya mungkin biasa juga pernah beli harum saya suka harum cuma again semuanya menarik-menarik tapi yang kayaknya paling saya hindarin mungkin itu Inco karena Inco ini masih saya bingung mau dapat untung dari mana pemerintah sahamnya dan dia kelihatannya dari skim modellistis juga cuma dimanfaatin buat dapetin nickel-nya dan nanti diolah sama induk fail-nya yang lebih untung jadi itu ini dari skim perusahaannya dan kita masuk yang terakhir yang pasti ditanya Bro Kevas masuk gak? Bro Putra masuk gak? jawabannya sih saat ini meskipun meskipun kita sangat suka sekali dengan industri nickel tapi ini kita belajar saya pun juga baru belajar industri nickel makanya industri nickel ini kayaknya seksi banget jadi kita bilang ini watchlist masa depan selain call karena selama ini kita kalau Bro Putra sama saya juga sukanya selalu call dari dulu kita fokusnya ke call memang call paling profit tadi kita lihat Inalum paling profit call yang kedua yang profit kayaknya nickel apalagi ditambah dengan masa depan yang prospek yang memang kayaknya sangat menjanjikan dan udah keburu jalan sayangnya sahamnya memang semuanya sudah mahal PPV-nya sudah tinggi semua dan kayak tadi saya bilang seminggu habis buka libur barang yang lain pada turun anjlok saham-saham 4 saham inilah kalau teman-teman cek gak terlalu banyak perubahan harganya penuh turun yang gak terlalu dalam turunnya jadi memang nickel ini lagi naik down cuma kalau dari segi value investing atau value play kayaknya agak agak-agak wajar kalau kita belinya harganya sekarang semuanya PBV-nya sudah di atas standar deviasi 2 yang paling murah paling cuma si antam yang belum sampai plus 2-nya MDKA ini paling maaf PBV-nya sampai 10 kali jadi mahal semuanya mahal semua cuma enaknya kalau dari 4 ini kita bandingin market cap kadang saya juga suka lihat untuk melihat mana yang kayaknya bakal lebih lincah yang lebih lincah biasanya market cap-nya kecil supaya dia ruang pertumbuhannya agak banyak yang kayaknya yang bisa lebih lincah ya harum market cap-nya masih kecil antam juga masih lebih kecil dibandingin MDKA makanya mungkin dua inilah yang bisa lebih menggeliat semuanya sih menggeliat semuanya udah naik banyak juga Inco again kalau dari segi bisnis gak terlalu saya suka karena semuanya grup afiliasi dan dia juga udah mahal meskipun PBV-nya dia yang paling rendah 1,3 kali eh sorry ini min-nya tapi PBV sekarangnya sekitar 2,2 kali kalau antam sekitar 2,5 kali oke ya kalau ngeliat PE ya namanya juga perusahaan cyclical PE-nya lebih fluktuatif teman-teman jadi agak relevan juga pakai PE dan PE sekarang juga lagi tinggi-tinggi semua nah jadi harga saham sekarang sudah pada tinggi-tingginya nih ya lebih baik kita tunggu ada diskon ya minimal-minimal paling hitungnya paling bodoh kalau teman-teman ingin masuk gitu manfaatin height ya tunggu turun lah 50% dari all time high gitu karena nickel ini baru boom 2020-2021 gitu jadi lagi tinggi-tingginya bisa naik lebih tinggi sih tapi gak tau ya tapi kalau mau cari aman ya minimal tunggu koreksi lah gitu ya tapi seenggaknya kita tau nih kalau saya kayaknya mau perhatiin sama nickel gitu setelah ini juga selain call ya kenapa kita masih layak untuk nunggu ya sekali lagi nickel ini kan cyclical ya tetap dia nature-nya adalah komunitas pasti akan ada masanya harganya tinggi kemudian harganya rendah sudah pasti ya cuma nickel ini proyeknya masih sampai lama lah sampai 2030 bahkan ya kan growth-nya masih diprediksi sampai 20-an persen jadi 5 tahun lagi mungkin teman-teman gitu kan masih jadi investor saham punya dana kelola yang lebih besar mungkin ya incaran berikutnya nickel nih bisa jadi gitu ya karena kalau sekarang gitu ya saya bro putra juga heavy-nya di call gitu kan put money udah dapet uang capital yang lumayan put money-nya di call ya mungkin 5 tahun lagi kita belajarnya tapi dari sekarang nih udah siap-siap gitu kan mungkin nickel is the next big thing gitu nah better untuk invest mau dipikirin half-half forever juga kayaknya secara naiknya bisnis agak susah juga meskipun growth-nya bisa bisa kelihatannya tinggi ya cuma kelihatannya ini cyclical jadi better mainnya value play aja tunggu lagi murah baru masuk tapi kalau yang sudah punya ya selamat gitu kan dari mengesan di depan nanya udah ada yang punya belum kalau udah punya ya sebenarnya pakai money management yang kayak Bro Putra suka bilang kalau udah gain udah multi-bagger 1 kali 4 tamalin modal sisanya ada di hold forever kayaknya masih oke gitu karena ya harganya juga masih bagus dan kalian udah dapetin di harga yang lebih murah juga gitu so I think itu aja buat sesi kita kali ini semoga penjelasan nickel-nya bermanfaat honestly saya excited untuk pelajari nickel ini kelihatannya memang menarik semoga bermanfaat teman-teman sorry tidak ada stock pick ya memang tidak ada stock pick juga untuk yang kali ini ya cuma kalau ngomongin quality ya inilah 4 saham yang paling bagus ada 2 lagi ya teman-teman kalau mau jadi PR saya belum analisa lebih dalam yaitu NICL 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 sama TKFT tapi 2 saham ini ya ini kayaknya memang belum stabil ya dimana harga sahamnya ini malah turun dua-duanya ini jadi kalau mau cari murah sebenarnya ada di sini di sini ini nickel yang masih murah sebenarnya saya belum belajar lebih dalam masalahnya cuma itu doang ya kalau ternyata memang punya potensi ya mungkin bisa aja malah masuknya ke sini secara market cap juga masih kecil ya kan capnya kecil harganya juga lagi turun mungkin bisa ke sini cuma DKFT ini gak pernah untung ya kayaknya rugi terus ya rugi terus aneh padahal antam jualan bici nickel malah untung ya DKFT gak untung saya bingung kenapa dan ini skalanya juga memang kecil NICL yang kelihatannya punya potensi tapi again saya belum analisa lebih dalam lagi ya ini mungkin PR teman-teman seenggaknya teman-teman jadi lagi paham nih industri nya dimana nickel bisa hubungannya ke EV itu caranya gimana jika kalian merasa video ini bermanfaat dan kalian ingin belajar tentang industri-industri yang lainnya lagi teman-teman bisa join ke komentar yang saya buat untuk informasi lengkapnya silahkan kalian klik link yang ada di kolom deskripsi maupun di kolom komentar di bawah selamat menikmati